Gerhana Matahari Total, GMT, adalah salah satu peristiwa langka di alam semesta yang selalu mengundang decak kagum manusia. Pada 8 April 2024 mendatang, akan terjadi fenomena luar biasa ini. Peristiwa ini menjadi sorotan setelah Gerhana Bulan Penumbra, GBP, pada Maret 2024, dan menjadi Gerhana Matahari pertama dalam tahun 2024. Menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, tahun 2024 akan menyaksikan empat fenomena Gerhana, dua di antaranya adalah Gerhana Bulan dan dua lainnya adalah Gerhana Matahari. Gerhana Matahari Total pada 8 April 2024, hanya akan dapat diamati di beberapa wilayah tertentu di benua Amerika. termasuk Amerika Utara, Amerika Serikat, Meksiko, serta Amerika Serikat bagian tengah dan Kanada bagian timur. Sayangnya, warga Indonesia tidak akan dapat menyaksikan fenomena langka ini. Jalur Gerhana Matahari Total akan melintasi wilayah benua Amerika dan berlangsung selama beberapa jam. Kota-kota yang berada di Jalur Gerhana akan mengalami kegelapan total selama 4 menit 26 detik, menjadikan momen ini sangat langka dan berharga bagi yang dapat menyaksikannya. Gerhana Matahari Total terjadi ketika piringan bulan sepenuhnya menutupi piringan matahari, menciptakan bayangan umbra, yang melempar ke permukaan bumi. Wilayah yang dilalui oleh jalur totalitas, akan mengalami kegelapan total. Sementara wilayah di sekitarnya akan mengalami gerhana sebagian. Penting untuk diingat, bahwa pengamatan Gerhana Matahari Total tidak boleh dilakukan dengan mata telanjang, karena dapat menyebabkan kerusakan permanen pada retina mata. Pengamat harus menggunakan perlindungan mata khusus, atau metode pengamatan tidak langsung. Fenomena Gerhana Matahari Total 8 April 2024 adalah momen langka yang patut ditunggu-tunggu bagi pecinta astronomi di benua Amerika. Meskipun tidak dapat diamati langsung dari Indonesia, kita tetap dapat menghargai kebesaran alam semesta, dan memahami betapa rapuhnya kehidupan di bumi dalam konteks peristiwa luar biasa ini.